Hei, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo semua BB69, apa kabar nih? Sekarang pada episode terbaru ini, sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Bram dari Broskas Podcast. Apa kabar Mas? Halo Mas, baik-baik-baik, thank you, udah diundang lagi. Oke, yang kedua ada Mbak Inka dari Move Inka. Apa kabar Mbak? Mas Setiawan, teman-teman, Alhamdulillah baik, jumpa lagi kita. Dan yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir, ada Mas Trido dari Movie Z. Apa kabar? Sudah lama, kita tidak berjumpa. Iya, sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, kali ini nih, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan para cast dari film terbaru yang berjudul Fit Kill. Film ini disutradarai oleh Mas Dian Sunu dan dibintangi oleh Mas Braddikta, Wicaksono, dan Mbak Estelle. Nah, nantikan dan selamat mendengarkan perbincangan kami. Oke, halo-halo, apa kabar nih? Sekarang ini kita sudah bersama dengan Kak Estelle dan Mas Dikta untuk membicarakan sebuah film terbaru dari Mas Dian Sunu nih, yang judulnya adalah Fit Kill. Film ini sendiri juga gendernya ini thriller, misteri, dan cukup menarik nih. Karena menggunakan istilahnya kamera, istilahnya di film itu kira-kira ini menggunakan kayak kamera film, bukan seperti film-film biasanya nih. Nah, sekarang juga sudah bergabung dengan kita ini, teman-teman yang lain juga untuk ngomong-ngomong ke Kak Estelle dan Mas Dikta nih. Terima kasih, Mas Setiawan. Di sini ada Bram dari Broske. Salam kenal, Mas Dikta, Kak Estelle. Salam kenal juga. Aku juga dari Inka, dari Mubi Inka. Halo, Mas Dikta, Mbak Estelle. Halo, halo, halo. Oke, ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik, karena kalau kami sebagai calon penonton, ini Mas Dikta dan juga Mbak Estelle, ini taunya katanya syutingnya berjauhan, gitu kan, dan tidak memakai kamera yang seperti film utamanya. Nah, ini sampai kita pengen ke Mas Dikta terlebih dahulu. Bisa diceritakan nggak sebenarnya proses pengambilan gambar, terus kemudian ini menjadi tantangan baru nggak sih buat seorang Dikta sendiri seperti apa, Mas? Pasti tantangan baru, karena kan kita konsepnya berbeda ya. Film ini sangat berbeda sekali. Buat di Indonesia tuh kayaknya baru ini dengan konsep. syuting pakai handphone gini, terus apa ya? Terus ini film thriller pertama saya, jadi ya semoga bisa menghibur ya, semoga. Ada kesulitan dalam ini nggak sih, Mas? Pendalaman karakter dan juga membangun kemistri antar pemain dan karakter di sana, Mas Dikta? Kesulitan membangun karakter sih mungkin karena saya belum pernah membawakan trailer, saya belum pernah main di film trailer, jadi eksplorernya lebih ke ngobrol ke Mas Lulu, jadi ke directornya pengennya apa, jadi pengennya seperti apa karakternya, terus nanti saya coba cari sendiri. Mungkin paling referensi film, saya nggak teranggap referensi dari film sih, paling gitu doang. Oke, jadi ini untuk film baru mungkin Mas Dikta sama Mbak Estelle bisa mengenalkan sebagai karakter siapa gitu? Silahkan. Saya Dikta, saya jadi Theo. Jadi Theo, oke. Kalau untuk Mbak Estelle? Saya Estelle. Estella. Karakternya Estella. Nah, karakternya namanya mungkin Mas Unu kasi-kasi kali ya. Tapi namanya mungkin rada sama, cuman karakternya beda. Oh, oke. Estella memerankan Estella. Estella. Oke, oke. Menarik ya. Ini kalau nggak salah aku lihat dari trailer atau sinopsis itu kayak sepasang tunangan gitu ya ceritanya gitu ya. Oke, jadi kalau untuk akhirnya bisa memerankan karakter ini mungkin bisa sharing kah gitu memutuskan untuk mengambil peran ini atau mungkin pertama kali ketemu dengan seradaranya seperti apa akhirnya kayak oke ini tuh kepilih Mas Dikta sebagai Theo dan Mbak Estelle sebagai Estella itu bisa sedikit di sharing kah cerita prosesnya gitu. Silahkan menuluh Mas Dikta dulu. Oh, aku dulu ya? Oke. Prosesnya pasti dihubungin dulu. Aku ditelepon dulu. sama Mas Uno. Terus bagaimana mau ini nggak dikasih sinopsisnya terus dikasih kasih tahu semuanya filmnya tentang apa tentang apa gitu. Terus karena saya udah pernah kerja sama Mas Uno beberapa kali jadi saya tahu Mas Uno itu salah satu aktor favorit saya jadi yaudah deh yuk saya mau. Tapi ini thriller tak? Ya coba aja deh yuk. Oh gitu ya. Tentu-tentu karena udah pernah sebelumnya karena thriller hayu makin semangat gitu ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, kalau untuk Mbak Estelle gimana inprosesnya? Ya, awalnya sama sih. Oh, justru awalnya aku bedanya aku sebelumnya belum pernah kerjasama dengan Mas Uno cuman aku lihat karya-karyanya Mas Uno dan menurut aku very nice lah bagus jadi makanya aku ter ke depan lagi masuk kiri depan, sorry. Kedepan lagi ya? Kedepannya semoga bisa bekerja lagi sama Sunu dan Dikta sama Sunu awalnya ya karena cerita dan direkternya siang pasti terus baru nanya pemainnya siapa gitu ternyata ada Dikta udah deh fix ambil 100% Gile, 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 gile Masih bintang lingung Kak Estelle Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu Menarik, menarik nih Nomor sepatu ini Waduh Nah, Kak Estelle atau Kak Dikta nih ini kan merupakan sebuah film thriller kita bilang ya kira-kira tadi Mas Dikta kan sempat ngomong gak ada referensi film tapi saya mau tau nih dari kalian berdua apakah ada referensi atau istilahnya menonton film atau istilahnya aktor-aktor nih untuk memerankan karakter kalian nih Mbak Estelle dan Kak Dikta nih mulai dari Kak Dikta dulu kali ya Karakter sih apa ya Mas Sunu ngasih beberapa pilihan sih cuman dia ambil masing-masing sedikit-sedikit aja esensinya gitu dan balik lagi ke karakter masing-masing gitu gimana cara cara memerankan sesuai dengan Mas Sunu yang mau aku laku sih ya sama sih soalnya kan ini imajinasi dan visinya director kan biasanya kalau film jadi yang pasti sebagai pemain ya kita bisa kontribute dengan hal-hal ya kayak oh gimana nih mas kalau kita giniin atau gituin cuman yang pasti keseluruhannya tuh harus dari directornya disini Mas Sunu jadi untungnya kita ngobrol baik sama Mas Sunu dan cukup jelas gitu mau diapain karakternya dan aku sukanya just karena ini dari ngambilnya dari HP gitu kesannya kan candid nah kata Mas Sunu udah kayak gak usah acting aja kayak natural case kata aja gitu lagi diongkolan jadi ya gampang-gampang susah gitu awalnya kayak apaan sih sebenarnya tapi ya udah akhirnya oke jadi gak dikasih PR ya nih nonton film ini nih enggak ya enggak sih soalnya enggak sih soalnya mungkin ada dua yang kayak gini unfriended sama paranormal paranormal activity kan betul itu kan hantu-hantu oh iya bunuh-bunuhan menarik menarik oke oke aku punya pertanyaan karena ini kalau aku lihat ini proyek pertamanya Mas Dikta dan Mbak STL ya berarti ya bener ya dan sebelumnya karena ini tau ceritanya soal tunangan udah pernah kenalan sebelumnya atau gimana belum ya aku sih tau STL pastinya dia kan aku taunya aku taunya Jimbon STL tuh disini STL disini wow setara setara sama Jimbon enggak enggak oh Jimbon disini justru aku awalnya tau Dikta dari Jimbon impresi pertama kalian nih waktu pertama kali ketemu dan malah dijadikan pasangan tunangan tuh impresi pertama ketemu tuh gimana aku ya pasti subhanallah ya karena gile dijadikan tunangannya STL gila ratusan ribu laki-laki tuh kepikin banget gitu gile ini dijodohin sama perfilman Indonesia ya iya bener banget gile pokoknya bersyukur lah gitu jadi ya pokoknya saya happy disini aku begitu juga dengan ku aku pikir wah ada nih cowok yang apa bisa aku geter aku geter aku geter aku geter aku geter aku geter oke seru banget Castle nih kita mau nyambung ngobrolan yang tadi nih ketika rasanya mungkin sudah ada apa kenal dengan dikta terus kemudian tadi katanya sudah ada kemistri akhirnya gimana sih mencoba untuk mendalami peran dan juga dan juga sedikit menyambung gitu apa namanya hubungan tunangan yang rasanya kan ini harus disiptakan gitu awalnya ya aku mikir ini rasanya kali ya orang-orang kalau misalnya di apa tuh dijodohin secara keluarga mau gak mau harus rasa sayang gitu ya mungkin itu aku mikir bisa relate disitu kayak oh gini ya rasanya mendadak di kat TV tunangannya gitu kan biasanya dari keluarga dari director oke yaudah aku akan belajar untuk mencintai Theo bukan Dikta karakternya gitu jadi itu ada bedanya Dikta sama karakternya Theo gitu kan kalau kalau Mbak kalau Mbak Estelle ini pernah main film action thriller juga pernah ya kalau aku lihat nah perbedaannya dengan thriller-thriller yang pernah Mbak mainkan dengan yang ini itu tantangannya terbesarnya itu apa kalau untuk Mbak sendiri mungkin ini sih menurut aku lumayan susah karena nggak ada lawan mainnya karena kita harus melihat kamera jadi biasanya biasanya dipancing sama main gitu kan kita exchange aktirasi yang ini yang ini harus megang kamera kan terus nggak ada guidance belok apa kita harus ya lebih gila lagi aja rasanya berarti memang mengimajinasikan gitu ya susah terus mungkin apa ya cara Mbak mengimajinasikan itu gimana gitu apakah tiba-tiba kayak kepikiran dalam skenario dalam kepala apa gimana aku ya aku aku diimajinasi aku aku apa diimajinasi aku ada Theo dia reaksinya seperti apa aku dia ke aksinya seperti apa muka reaksinya seperti apa gitu jadi harus kayak menajin sendiri aja wow menarik ya menarik ya kalau waktu itu kan pakai blue screen pas melayang valentine kalau ini bener-bener imajinasi bener-bener kamera ini nggak ada lawan main ya kak Estelle ya iya sama gila lagi sama gila lagi kak Estelle oh jangan jangan masa sih seperti itu nah kak Estelle kan kalau saya lihat kan film ini kan udah main film dari horror dari aksi superhero dari komedi dari sekarang ini thriller nih kira-kira nih kalau dari kak Estelle sendiri nih ada gak istilahnya impian untuk memerankan karakter atau bermain di dalam genre film tertentu gak di masa depan nih yang sampai saat ini kok belum tercapai nih aku sih gak kalau melihat genre sebenarnya cerita aja jadi apa aja yang dateng menurut aku ceritanya oke aku ambil kalau enggak ya gak ngelihat genre sih lebih ke cerita yang aku pengen cerita yang kayak avatar gitu yang di luar imajinasi banget gitu sebenarnya wow science fiction seperti itu kayak kemarin tuh aku nonton June yang di pasir-pasir itu keren banget Star Wars gitu sih aku lagi nunggu Indonesia bikin sesuatu yang kayak gitu yang bener-bener yang menciptakan menciptakan menggila sendiri wah ini semoga ini pada mendengar semua saudara-saudara atau penulis naskah nih atau produsernya sudah ready tuh ya nah Mbak Kastel sebenarnya kalau boleh dibilang apa sih yang akhirnya menarik dan membedakan film Fit Kill ini dengan thriller lain dan kenapa kami harus nonton kalau boleh sekalian promo nih Jadi kan jujur pas pandemi ini aku sedikit takut ya untuk menemukan project karena kan walaupun kita masuk di protokol masih ada takutnya nah jadi kita pemainnya cuma ada tempat pemain di satu dan kamera ini juga kita tuh kayak jadi itu istilahnya megang kamera sendiri jadi itu kayak apa ya film yang pas untuk dipikin di dalam waktu pandemi kayak gini jempol tapi benih juga sebenarnya jadi kelihatannya gampang dan jempol tapi secara cepat itu lumayan dipet sih tapi kita kita semua solid dan amat jadi mungkin perbedaannya adalah kayak aku merasa kalau menurut filmnya kadang kita kayak oh setan active kadang karena rewardnya bagus nah disini tuh kayak lagi beneran ngeliat orang lagi video callan gitu kayak lebih candid menurut aku jadi kayak asli kayak gak sengaja bertemu Ateri ini di Youtube dan ada pembunuhan gitu sepatnya kayak gitu apalagi kalau nonton di HP kan kayak asli dari bahan di PC gitu buat orang jadi aku kasih konteks kayak bikin bocoran jadi penonton lebih terlibat rasanya kak ya iya apalagi sekarang kan kayak relate banget kita apa-apa kayak pandemi kayak gini kan banyakkan lewat Yoko lewat Zoom aku sampai sekarang kayak gini tuh emang kayak terasa deket aja kita kan kayak takut terjadi di belakang kita kayak gak tau gitu oke jadi ini Mbak Estel tanggal 9 Desember ya berarti ya filmnya kan jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa datang ke bioskop nonton Fit Kill ada Mbak Estel ada Mas Dikta ini salah satu film genre Indonesia yang jarang yang ngangkat kayak gini mungkin gimana teman-teman yang lain ada mau ini lagi aku mungkin ada satu lagi pertanyaan Mbak Estel kan aku pernah nonton film Mbak Estel yang Mia itu kan Mbak Estel yang ngedirect ya beda itu kan juga thriller sama dengan ini thriller apa sih bedanya ngerasain dari jadi seorang aktris jadi sutradara terus enakan mana megangnya apa jadi sutradara apa jadi aktris untuk di thriller jawabnya beda karena sebagai aktris aku masih harus tanya ke director ini mulai dikenal ibaratnya dari blueprint yang dia tulis itu dia udah director itu udah punya punya apa sorry karakter yang udah dari kosong dari nol bagi-ngatinya dia jadi jadi sutradinya sih aku harus nanya ini sampai capek gitu dari saya sampai kayak mau apa lagi sih gitu tapi aku karena mau pengen kayak subscribe dengan si directornya gitu dan dari itu juga lalu bagi kita oke even kayak horoscope-nya apa gitu-gitu biar kayak lebih thrill aja gitu kan nah kalau jadi director sama pemainnya nanya diri sendiri itu juga susahnya yang penting harus terjatang komplikasi komplikasi kayaknya biar gak aman makin penasaran sih tapi sangat penasaran banget menungguin ya film pit kill oleh memang yang kuno prasawa yang main kira-kira kira-kira pembunuhnya siapa mas antara mas dikta sama estel nih mas dikta sih kayaknya kalau kata dukun biasanya orang deket trailernya ini penasaran siapa ya kayak ada tukang kebon kali ada tweetnya aduh siapa nih untuk para penengarnya ntar bisa dikebak-kebak nih kira-kira nyatuh pembunuhnya 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 pradikta estelnya sendiri yang lagi di internya atau temen-temennya kita juga tau jadi harus ditonton jawabannya bisa ditemukan ntar di film pit kill ya 9 Desember kalau ada yang bisa jawab dapet ini ya hadiah ya hadiah apa nih hadiah apa tuh hadiahnya apa tuh bisa langsung mention kak Estel kak aku tau nih pembunuhnya ini ini kan benar pasti orang dekat manusia kan ya oke oke paling kita tutup aja mungkin dari mbak Estel mungkin ada kata penutup untuk temen-temen untuk nontonnya apa gimana mungkin ada kesan untuk temen-temen semua ya semoga nanti sampai selamat pada nanti video artikel kita kasih fun kita happy mungkinnya dan juga 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 kalian oke oke amin amin oke paling kita berfoto dulu siapa mas cecewan yang mau foto fotoin oke ini saya aja ya oke oke satu dua tiga satu dua tiga oke terima kasih banyak kak Estel atas waktunya sukses filmnya dan semua-semuanya oke thank you thank you banget kak Estel bye wah seru kan ya berbincangin kita dengan Mbak Estel dan Mas Dikta nah untuk teman-teman Kongkong BB69 ini saya ucapkan terima kasih ini untuk Mas Bram Mbak Inka dan Mas Rido semoga lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi mengenai tema-tema yang berbeda dan mungkin semoga bisa mengundang para film-film lainnya lagi oke sekali lagi terima kasih dan see you see you bye-bye bye bye